Hindari 5 tipe orang ini kalau kamu ingin mentalmu sehat Yang pertama adalah hindari orang tipe narsisis Yaitu orang yang terobsesi dengan dirinya sendiri Mereka biasanya menuntut perhatian dan kekaguman sepanjang waktu Orang narsis ini suka menerima dan jarang memberi Jadi dunianya hanyalah tentang aku dan dirinya sendiri Yang kedua adalah tipe histrionik Ini adalah tipe orang yang menyukai drama dalam kehidupan Mereka juga dikenal sebagai pencuri perhatian Nah jika mereka tidak melakukan apa-apa Mereka akan membuat drama Jadi gak heran kalau mereka sering berbicara buruk tentang seseorang kepada orang lain Yang ketiga adalah sosiopat Tipe orang antisosial ini mereka memiliki kecenderungan besar untuk mendominasi orang lain Mereka memiliki kebiasaan untuk mempermalukan orang di depan umum Mereka juga adalah tipe orang yang suka menyalahkan orang lain Yang keempat adalah tipe paranoid Orang yang paranoid ini biasanya menciptakan beban mental kepada kita yang ada di dekatnya Mereka sangat khawatir tentang segala hal dalam hidupnya Kesalahan di masa lalu dan dendam lama yang gak pernah mereka lupakan Mereka berpikir bahwa seluruh dunia mengejar mereka dan berada di luar untuk menyakiti mereka Yang kelima adalah tipe psikotik Jadi jika kita memiliki seseorang yang memiliki ketakutan besar akan pengabayan Masalah umum cinta dan bahkan masalah emosional Jangan heran kalau mereka nyurotik dan memiliki gangguan psikotik Jadi perubahan suasana hati mereka sangat tidak normal Dan ledakannya bisa kapan saja dan melelahkan secara mental bagi orang-orang di sekitarnya Nah itu lah 5 tipe orang yang perlu kamu handari demi kesehatan mental kamu Jadi gimana? Mau lanjut atau enggak nih?